Selamat malam anak-anak SD Kristen Ketapang, Jakarta dan Cibubur. Apa khabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Ingat makan makanan yang bergizi dan tetap jaga kesehatan. Bersyukur hari ini sudah hari ke-28 di bulan Januari. Kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh ada. Anak-anak hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab, kita duduk dengan tertib. Yang di rumah dan yang di sekolah juga mari kita sama-sama melakukannya. Sebelum itu kita akan menaikkan tujian. Tujiannya hari ini akan mengajak kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur. Bersyukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. Bersyukur, beri syukur. Bersyukur, beri syukur. Bersyukur, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang beri syukur. Bajarkan doamu segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang kau berikan buat kami. Terima kasih karena engkau sungguh mengasihi kami. Engkau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kesehatan, kekuatan. Hari ini kami ingin bersama-sama duduk diam di sekitar firmanmu. Tuhan Yesus senangkan tedungkan hati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 6 ayat 11. Miss Maria akan bacakan buat kita semua. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Bersyukur atas makanan. Makanan adalah kebutuhan jasmani manusia yang mutlak kita perlukan. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus sebagaimana Allah menyediakan nafas kehidupan. Maka Allah juga menyediakan makanan untuk memenuhi kebutuhan dan memelihara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Tuhan untuk memelihara dan memberikan makanan dan minuman jasmani. Supaya dengan demikian kita kuat dan sehat untuk dapat bekerja dan melayaninya di dunia ini. Tetapi ketidakpuasan adalah salah satu sifat manusia dan Tuhan tahu persis akan hal ini. Oleh karena itu dalam doa Bapak kami Yesus mengatakan Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini tidak hanya mengingatkan kita pada kata cukup tetapi juga agar kita menggantungkan hidup sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Tuhan menginginkan agar kita hidup secukupnya, sewajarnya, dan tidak berlimpah-limpah menuruti ketamakan hati. Hal ini dimaksudkan bukan hanya agar kita mengucap syukur dengan apa yang ada, tetapi agar kita juga mengingat orang lain berbagi berkat dengan sesama kita yang membutuhkan. Setiap hari Tuhan ingin agar kita menggantungkan hidupannya kepadanya. Dengan begitu kita tidak perlu menjadi khawatir dan berbangga diri. Permohonan untuk memberikan makanan yang secukupnya itu mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kata pada hari ini. Kata pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat. Minggu depan, bulan depan, berikanlah kami makanan kami tahun depan. Tapi pada hari ini, karena Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan kita setiap hari. Hari ini, sudahkah kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari ada dalam kata secukupnya. Kata secukupnya itu artinya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta dalam takaran tidak berlebihan, tapi cukup. Sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Kalau satu hari kita perlu makan tiga kali, maka ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, maka Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita tiga kali makan satu hari. Hal ini untuk menjaga hati kita dari keserakahan atas berkat. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai ke 8, dikatakan begini, Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mari kita setiap hari belajar berkata, Tuhan hari ini berikan berkat secukupnya ya. Dan mengatakan dalam hati, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya. Jangan salah mengerti dengan berkata, Masakan cukup hanya dengan makanan dan pakaian. Makna yang lebih dalam adalah tentang mencukupkan diri dengan apa yang kita butuhkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Karena itu, mari kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan memberikan kita setiap hari berkat kebutuhan yang secukupnya sesuai dengan yang kita perlukan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik kami berterima kasih karena hari ini kami diajarkan untuk menghargai berkat Tuhan. Terima kasih untuk makanan, minuman yang Tuhan sediakan buat kami melalui orang tua kami. Tuhan Yesus berkati pekerjaan papa dan mama, berikan papa dan mama kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan juga boleh mencukupkan kebutuhan hidup keluarga kami hari lepas hari. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami, biarlah para pemimpin bangsa kami boleh memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Berdoa untuk pandemi yang masih terus berlangsung. Tuhan Yesus tolong supaya banyak orang mau divaksin, sehingga kami semua boleh sehat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk sekolah kami. Kami senang Tuhan Yesus karena kami sudah boleh masuk ke sekolah, oleh karena itu Tuhan tolong supaya Tuhan jaga sekolah kami, guru-guru kami. Biarlah kami semua boleh sehat, kami boleh belajar di sekolah bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun belum semua masuk sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Sementara kami akan melanjutkan pelajaran, Tuhan Yesus tolong berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah hari ini karena kita belajar tentang bersyukur atas makanan, Miss Maria mau minta kita untuk menuliskan apa saja sih yang bisa kamu lakukan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Misalnya begini, mengucap syukur atas makanan itu berdoa. Sebelum makan dan sesudah makan. Lalu berdoa, mengucap syukur untuk pekerjaan papa dan mama. Ayo, kalian bisa tuliskan lagi. Coba Miss Maria minta paling tidak empat hal yang bisa kamu lakukan selain berdoa tadi untuk mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan buat kamu. Selamat menuliskan, anak-anak Tuhan Yesus memberkati. Selamat menuliskan. Selamat menulis.